Intro Pemimpin Jetsnya Ramzan Kadyarov mengklaim bahwa pasukan pro-Rusia telah mengepung tentara Ukraina di antara pemukiman Solote dan Groskoye. Hal itu disampaikan Kadyarov dalam telegram resminya pada Sabtu 25 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pembebasan pemukiman Solote dan Groskoye akan dimasukkan dalam buku teks militer sebagai operasi khusus yang paling efektif dalam hal ekonomi militer. Pasukan khusus Jetsnya menerima gudang senjata besar yang ditangkap dengan gaya asing. Sejumlah besar rembing, instalasi mortir, dan jenis amunisi yang sama sekali berbeda diserahkan kepada para pejuang oleh para nasionalis dan pendera yang melarikan diri. Hampir setiap parit dipenuhi granat, peluru, dan perlengkapan lain yang dapat digunakan dengan aman untuk memajukan pasukan kita lebih jauh, jelas keterangan Kadyarov. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Allah Akbar, 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 Allah Akbar Terima kasih telah menonton!